Laporin siapa sih bang kesini bang? Tidak ada bukran Siapa tuh bang? Siapa bang? MPA, masih disini, MPA Inisial bang, inisial Inisial lah susah, masalahnya dipanggilnya juga begitu kan Tapi sekalian aja sebelum saya masuk Selamat pagi teman-teman Secara pribadi Bukan secara Institusi atau organisasi Atau sebagai jabatan Di DPR Saya Ingin melaporkan seseorang Petinggian Demokrat Terkait Tangga Terkait apa yang diucapkan Pada tanggal 25 Agustus Bahwasannya Saya ada di dalam ruangan itu Mengklarifikasi Apa yang disampaikan oleh Pak SBY Bahwa Anis AHY Akan dideklarasikan Awal September Omongan itu Saya katakan Gak ada SBY benar-benar dikebuki Anis Nasdem laporkan Pepo SBY ke Barat Skrim Polri Karena sebar hoax Tapi tiba-tiba batal Drama apa lagi ini Awas Pepo Murka Halo Dengar suara JJ lagi di channel Redaksi Jurnal Sama dirinya Jadi Kenapa saya akhirnya memiliki Secara pribadi Mau melaporkan Tapi Tadi saya di jalan Menelepon Ketua Umum Bahwa saya Akan Melakukan pelaporan Tapi Pak Surya Memerintahkan Kepada saya Untuk tidak Boleh melaporkan Yang bersangkutan Jadi Saya ini sebenarnya Sudah siap Sudah melaporkan Tapi tadi Perintah Ketua Umum Untuk tidak boleh Melaporkan Yang bersangkutan Kebetulan Tadi Pak Anies Juga memuatsap saya Untuk meminta Juga yang sama Pak Anies Pengen fokus Kedepan ini Dalam rangkaian Pemenangan Dalam strategi Pemenangan Capres 2024 Dan Apa yang tadi Disampaikan Ketua Umum Tentu sudah Dianggap Selesai Ketua Umum Memaafkan Meskipun Tidak melupakan Dan Tadi menyebut Persoalan etika Moral Saya kira Ini yang harus Dipegang tunggu Baik oleh Pemimpinan-pemimpinan Partai politik Maupun oleh Kandidat-kandidat Baik itu Calon presiden Maupun Wakil presiden Yang kedua Ada yang politis Yang sustantik Itu tentu Karena memang Nasdem melihat Bahwa Pak SD Mungkin dianggap Sangat Keterlaluan Memberikan informasi Bahwa seakan-akan Pak Anies Baswedan Telah menginformasikan Akan ada deklarasi Di awal September Dan mungkin Itu dianggap Tidak valid Dan mungkin Dianggap Tidak benar Yang kedua Tentu ada alasan-alasan Yang politis Karena Apa putusnya Serangan-serangan Politisi-politisi Demokrat Ketika Nasdem Dan PKS Ini kan Cukup sadis Disebut sebagai Pengkhianat Musang berburu domba Dan seterusnya Hal-hal politik Yang semacam ini Sepertinya Membuat Sejumlah kader-kader Nasdem Juga pastinya Mendidih Karena merasa Dituduh Merasa disudutkan Dan dalam banyak hal Kalau itu tidak Dilaporkan ke polisi Misalnya mungkin Khawatirnya publik Itu seakan-akan Mengkonfirmasi Bahwa Pak Anies Partai Nasdem Bakal melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono Ke Baris Krim Polri Senin 4 September Nasdem melaporkan SPY Karena alasan Melakukan hoaks Ada pun pelaporan Akan dilakukan oleh Bendahara Umum DPP Partai Nasdem Ahmad Sahroni Di Baris Krim Polri Jalan Trunojo Nomor 3 Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Pukul 9 Pagi Kata Ahmad Ali Benar SPY akan dilaporkan Ali menjawab pertanyaan Soal rencana Nasdem Melaporkan SPY Ke Baris Krim Tak hanya SPY Ali menyampaikan Pihaknya juga akan Melaporkan sejumlah Pengerus DPP Demokrat Akan tetapi Ternyata Laporan itu Tiba-tiba Dibatalkan Drama apa lagi ini Ahmad Sahroni Mengungkapkan Alasan batal Melaporkan Jajaran petinggi Demokrat Dan SPY Ke Baris Krim Polri Sahroni mengatakan Nasdem Batal melaporkan SPY dan Elit Demokrat Karena diminta Secara langsung Oleh Ketum Nasdem Surya Paloh Dan Baca Pres Anies Paswedan Kata Sahroni Tadi saya di jalan Tapi sayangnya Saya sama sekali Tidak percaya Ada bau-bau ikan asin Tercium dalam peristiwa ini Jadi begini Kalau Sahroni Mau melaporkan SPY Ke Baris Krim Atas dugaan membuat Dan menyebarkan berita Bohong atau hoax Bukankah seharusnya Dibicarakan dulu Dengan Ketum Waketum Dan Sekjen Partai Tidak mungkin dong Sahroni ini Melakukan aksi solo Masalahnya Yang menurut Sahroni hoax Bukanlah hoax Yang menyangkut Pribadi Melainkan Menyangkut Partai Nasdem Jadi sudah seharusnya Sahroni membicarakannya dulu Ke petinggi partai Tapi kok ini langsung Datang pagi-pagi buta Ke Baris Krim Lalu gak berapa lama Muncul berita yang bertajuk Anies dan Surya Paloh Meminta Sahroni Untuk tidak melaporkan SPY Wah 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 Anies dan Surya Paloh Sungguh penyabar Penyayang Pijaksana Dan sangat bermurah hati Sedidaknya Itu yang ingin dicitrakan Melalui media Gitu kan Tapi sudahlah Ini bau amis Gak masuk akal Kalau mau meminta Atau menghimbau Sahroni Untuk tidak melaporkan SPY Kenapa tidak dari awal Di saat Sahroni Membicarakan masalah ini Dengan petinggi partai Tidak mungkin Tidak dibicarakan dulu Apalagi kabar ini mencuat Mulai dari hari Minggu Tanggal 3 September Lalu kemudian Pelaporan dilaksanakan Pada Seninnya 4 Oktober Hmm Apakah ini hanya Senario belaka? Supaya ya itu tadi Mau dibilang baik Penyabar Penyayang Rajin menabung Bermurah hati Dan ujian-pujian lainnya Hahaha lah Sungguh terlalu Memangnya Kita ini orang-orang Yang selalu gagal berpikir gitu Sampai-sampai Membuat mereka berpikir Bisa mengelabui kita Dengan senario receh Seperti ini Pendekong Ganjar Dan Jokowi Adalah orang-orang yang cerdas Gak mempan Dikasih drama Basi beginian Paling ujung-ujungnya Malah dijadikan Bahan tertawaan Tolonglah Kalau mau mempertontonkan drama Buatlah drama yang kreatif Agar kami yang nonton tuh terhibur Jangan drama yang sereceh ini Hargai dong wartawan Mereka membutuhkan berita yang berkualitas Dari seorang Anies Baswedan Oh iya Hampir lupa Pak Anies kok sekarang sudah gak pernah kelihatan lagi Naik turun jet pribadi Sedang diserviskah atau bagaimana? Hahaha Jangan-jangan Dana Boyer lagi sepia Atau pusing karena harus sekalian Ngangkut cewa presnya yang baru Yaitu Cahimin takut rebutan posisi Eh maksud saya Kursi Hahaha Jadi bagaimana menurut Anda? Tolak Jis jadi markas macan kemayoran The Jack Mania Sepu Jis gak layak jadi kandang persija Baru sekali jajal langsung ambruk Anies malah salahkan dan bahayakan supporter Kopla Karena Jack Mania lah kelompok yang paling teriak lama Minta dibikinin stadion Nah sekarang tiba-tiba Pak Anies bangunin stadion Tapi Tapi ketika kita launching gitu Disitulah kita menemukan beberapa hal yang Ternyata belum dilengkapin Misalnya gitu Akses masuk Kita nih penonton bola yang paling ngerasain Pada saat launching Akses masuk yang dibuka hanya Ram Barat Padahal ada Ram Timur Kita gak tahu kenapa Ram Timur waktu itu gak dibuka Halo selamat datang di channel Redaksi Jurnal Bersama JJ Sejumlah pendukung klub sepak bola persija Jakarta Atau The Jack Mania Masih meragukan kelayakan Jakarta International Stadium Yang diwacanakan menjadi kandang persija Dalam mengarungi kompetisi BRI Liga 1 2023-2024 Salah seorang pendukung persija yang ditemui kompas.com Minggu 9 Juli 2023 Bernama Damar Widiat Mojo Menilai masih ada yang perlu diperbaiki di CIS Salah satunya akses masuk supporter Karena jika tak diperbaiki Itu akan memakan banyak waktu untuk supporter masuk Damar khawatir Minimnya akses keluar masuk di sana Akan membuat supporter kesulitan Terlebih kapasitas di stadion tersebut terbilang besar Dan mampu menampung puluhan ribu orang Belum lagi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Seperti tragedi kanjeruan misalnya Ditama menurut Damar Fasilitas di dalam stadion juga masih kurang oke Dari segi pagar yang begitu rapuh Beda dibandingkan dengan stadion utama Gelora Bung Karno Atau GBK Selain Damar Salah satu The Jack Mania asal kota Bekasi Deni Putra Hampir sama dengan Damar Yang menilai bahwa stadion itu masih perlu sedikit terenovasi Menurutnya Renovasi patut dilakukan pada sarana dan prasarana Yang mendukung stadion tersebut Salah satunya adalah akses pintu masuk dan keluar Bahkan dari salah satu politisi Arya Sinulingga mengunggah bukti Bahwa pintu masuk stadion CIS harus direnovasi Bahkan dalam video yang ia unggah di akun Twitter pribadinya Arya Sinulingga memperlihatkan para supporter Jack Mania Sangat kesulitan ketika mau masuk stadion Bahkan sampai desak-desakan Dalam narasi cuitannya ia mengungkapkan bahwa ia mendapat video itu dari salah satu pendiri supporter PSIJ Jakarta The Jack Mania Dalam narasi cuitannya ia mengungkapkan bahwa ia mendapatkan video itu dari salah satu pendiri supporter PSIJ Jakarta The Jack Mania dan juga sebagai ex-ketua mom The Jack Mania Ferry Indra Sarief Jadi memang CIS ini perlu direnovasi Akses masuk yang hanya satu pintu Akses parkir yang belum ada Menjadikan CIS belum layak dijadikan markas PSIJ Jakarta Bahkan The Jack Mania sendiri pun mengakuinya Sebagai informasi PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono Sebelumnya memberi sinyal bakal menjadikan CIS sebagai kandang klub sepak bola Persija Kemungkinan itu dibahas Heru dalam pertemuan terbatas dengan manajemen Persija Jumat 7 Juli di Balai Kota Jakarta Meski begitu Heru tidak secara tegas memberikan lampu hijau kepada tim berjuluk Macan Kemayoran Untuk menjadikan CIS sebagai kandang Heru hanya mengatakan jika pemerintah Provinsi Jakarta siap mendukung dan mendorong kemajuan Persija Dari sini kita bisa melihat betapa lucunya Anis Yang katanya cerdas, berwawasan, pintar Yang menurut Dr. Tifa Sangsul dipahami rakyat yang rata-rata ber IQ 78 Tapi membangun satu stadion saja masih meninggalkan banyak masalah Pokoknya asal jadi bisa dipamerkan dan dibanggakan Betapa malunya Anis saat ini di mana CIS mau dipakai Tapi tidak layak sehingga lagi-lagi pemerintah pusat harus turun tangan Renovasi lagi, sesuai standar pula Artinya selama ini masih belum sesuai standar ya Terlebih Jack Mania sendiri mengakui keburukan dan bahayanya CIS Jika digunakan untuk markas Persija Jakarta Yang mana bukan hanya membahayakan para pemain Tapi juga supporternya Dari sinilah Anis akan mau membuktikan pada dunia Bahwa kualitas dirinya masih tidak sesuai standar yang layak Ya iyalah, semua resapan aja udah bisa jadi bukti tuh Melakukan apapun jarang tuntas Dan akhirnya harus diselesaikan pemerintah pusat Menjijikan, gitu kok bisa kerja Bagaimana menurut Anda?